Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman Kali ini saya kedatangan barang tetangga saya lagi teman-teman Ini pagi-pagi sudah diantar ke rumah ini Dan ini adalah sebuah water heater teman-teman Dengan merek Paloma Kalau tidak salah ini tipenya PH5RX Untuk kerusakannya sendiri, kata tetangga saya Alat ini tidak bisa mengeluarkan air panas teman-teman Jadi air yang dikeluarkan tetap dingin Untuk membuktikan apakah yang dikatakan tetangga saya benar Kita coba dulu teman-teman Kita gantung di tembok saja Dan kita pasangkan untuk alat-alat selangnya Selang RPG, selang input air, maupun output air Untuk sekarang kita coba teman-teman Kita semprotkan air yang keluar dari alat ini ke tangan saya saja Oh iya Sama sekali tidak panas teman-teman Sama sekali tidak panas Karena alat ini tidak bisa mengeluarkan air panas Langsung teman-teman kita lepaskan selang-selangnya Lalu kita operasi alat ini Untuk yang pertama kita lepaskan cover bagian atas teman-teman Lalu selanjutnya untuk cover bodynya Kita lepaskan pula Dengan mengendorkan sebuah baut Oke Seperti inilah ketika cover bodynya kita lepas teman-teman Seperti ini Oke Ada pemantik apinya Ada setelannya Oke lanjut teman-teman Langkah selanjutnya Kita lepaskan knob ini teman-teman Oke Seperti itu Selanjutnya untuk grounding kita lepaskan pula Oh iya teman-teman Ini menggunakan baterai teman-teman ya Dan ada modul untuk pemantik apinya Untuk selanjutnya kita lepaskan Satu persatu per partnya teman-teman Kita lepaskan Setelah lempengan tembaga yang ada di atas Terlepas Jadi gundul seperti ini teman-teman Oh iya teman-teman Saya belum Tahu namanya untuk Lempengan tembaga Tempat apinya tadi Bagi teman-teman yang paham Mohon komen di bawah teman-teman Oke lanjut teman-teman Selanjutnya kita lepaskan lagi Baut-bautnya teman-teman Kita protoli habis teman-teman Oke lanjut tahap pemredelannya teman-teman Kita habiskan Kita babat habis Hingga bersih Tak tersisa Untuk melokalisir kerusakan Kita coba untuk bagian pemantiknya teman-teman Kita coba dulu Oke Masih bagus Untuk pemantiknya teman-teman ya Kita kesampingkan Untuk pemantiknya teman-teman Berarti dia masih oke Oke lanjut teman-teman Sekarang kita buka bagian ini teman-teman Dengan baut empat buah Di dalamnya ada sebuah karet membran Kita teliti dulu Ini yang saya maksudkan Untuk karet membrannya teman-teman Dan setelah saya lihat-lihat Saya amati Ada sobek di bagian pinggirnya teman-teman Karet ini sangat cederhana Tapi sangat penting sekali teman-teman Tanpa karet ini Atau Apabila terjadi kerusakan di karet ini Water heater tak akan bisa panas teman-teman Oke Jadi perannya sangat penting sekali Oke teman-teman Langsung kita belikan saja teman-teman Dan ini barang Sudah ada di tangan saya teman-teman Barang ini Saya beli dengan harga Rp285.000 Kecil tapi mahal teman-teman Karena mengingat fungsinya Sangat penting sekali Tanpa karet membran ini Atau karet membran ini apabila rusak Memang harus diganti baru teman-teman Untuk dilem biasanya tidak bertahan lama Oke lanjut teman-teman Sekarang kita langsung pasangkan saja Ke tempatnya Kita pasangkan Lalu kita baut teman-teman Oke Dengan sangat hati-hati tentunya Karena karet ini Karet membran ini Sangat rentang Untuk selanjutnya Kita rangkai kembali Empat yang telah kita lepaskan tadi teman-teman Kita Rangkirkan kembali Seperti sedia kalah Untuk selanjutnya Kita cantolkan lagi teman-teman Di tembok Lalu kita akan coba Dan untuk cover bodinya Kita tidak usah pasangkan dulu Tujuannya Untuk melihat Apakah apinya Bisa keluar teman-teman Mungkin teman-teman bingung Apa yang saya maksudkan Tapi teman-teman lihat dulu Tidak usah Nanti Setelah terpasang kembali Seperti ini Baik gas Maupun untuk selang-selangnya Kita coba hidupkan Kita putar Untuk sakatnya Teman-teman perhatikan Ada api Di dalamnya Oke Berarti kemungkinan Ini berhasil Dan air akan panas Untuk selanjutnya Kita tutupkan saja Untuk covernya Ada baut satu Di bawah Kita tanda Atau sebagai patokan Sehapisian kita berhasil Ketika di on-kan Ada suara bug Berarti ada api Yang menyala di dalam Oke teman-teman Mungkin seperti itu Yang bisa saya sharekan Untuk kesempatan kali ini Teman-teman Semoga ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Yang membutuhkannya Terima kasih View-nya selama ini Dan Jangan lupa like Dan subscribe Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax